Jika kalian bertemu dengan pertanyaan seperti ini, yang pertama yang ditanya adalah median. Maka kita harus mencari terlebih dahulu kelas mediannya. Dengan cara, yang pertama kita cari terlebih dahulu jumlah frekuensinya. Yaitu 4 ditambah dengan 6, ditambah dengan 9, ditambah dengan 14, ditambah dengan 10, dan ditambah dengan 5. Yang hasilnya adalah 48. Maka untuk kelas mediannya yaitu setengah dari 48, yaitu 24. Mari kita cari data ke 24, itu yang mana? Ini pertama frekuensinya 4, berarti ada 4 data. Di sini ada 10 data, yaitu dengan cara frekuensi kumulatif. Lalu di sini ada 19 data, dan di sini sudah 33 data. Sehingga data ke 24 terletak di kelas nilai 16 hingga 19. Nah inilah kelas mediannya, terletak di sini. Lalu bagaimana mencari tepi bawah? Nah, jadi median itu rumusnya adalah tepi bawah ditambah dengan setengah kali jumlah frekuensi, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi dengan kelas median, dikalikan dengan intervalnya. Nah, untuk mencari tepi bawah dari kelas median, yaitu kita lihat, karena kelas mediannya itu adalah 16 hingga 19, dengan batas bawahnya 16, maka untuk mencari tepi bawah adalah batas bawahnya kita kurangi dengan 0,5, yaitu menjadi 15,5 sebagai batas bawah. Dan untuk mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu kita hanya perlu menjumlahkan dari 4, 6, dan 9. Sehingga kita mendapatkan angkanya yaitu 19 untuk frekuensi kumulatif, dan untuk frekuensi kelas mediannya yaitu 14. Lalu bagaimana dengan intervalnya? Kita lihat saja, dari batas bawah yaitu 4, dan batas bawah 8, jaraknya yaitu berjarak 4, 8 dan 12 juga berjarak 4. Sehingga interval atau panjang kelasnya yaitu 4. Nah, sudah sampai sini, kita tinggal selesaikan dengan cara masukkan saja angka-angka yang kita dapat ke dalam persamaan rumusnya. Sehingga yang kita dapat adalah seperti ini. 24 dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya 19, dibagi dengan frekuensi kelas median, yaitu 14, dikalikan dengan intervalnya yaitu 4. Sehingga 15,5 ditambah oleh 5 per 14 dikalikan dengan 4. Sehingga hasil akhir yang kita dapat adalah 16,9 sebagai jawaban akhirnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.